Apalagi kamu adalah seorang perempuan, kamu akan menjadi seorang ibu Kamu basically membagi badan kamu untuk suamimu dan anakmu Ada sebagian diri kamu hilang Kita gengsi gak mau sweet-sweetan lagi sama suami kita Dia bisa nyari sweet di luar loh Emang laki-laki tuh gitu ya Dengan yaudah ya, goodbye, eh dikejar Perselingkuhan dan kekerasan Kedua poin itu tidak bisa ditoleransi Karena itu berkaitan dengan habit dan habit tidak semua orang bisa lepas dari habitnya Kalau film ini tayang gitu, siap gak? Aku dari trailernya aja aku sebenernya gak siap Soalnya Allah pertama kali liar keluar dari kebiasanya gitu kan Serius Salah satunya adalah pembiaran Jadi misalnya pembiaran bahwa kita tidak banyak bertanya Pembiaran bahwa kita tidak banyak ya ngecek bagaimana keadaan suami kita pada saat itu Istri kita pada saat itu, lagi pengen didengerin gak? Lagi ada kesesahan-kesesahan gak? Kadang-kadang kalau misalnya kita pembiaran Kita nahan diri kita gengsi gak mau sweet-sweetan lagi sama suami kita Dia bisa nyari sweet di luar loh Iya kan? Jadi menurut aku itu penting Bener banget Kamu oke So speaking of this lingkuh-selingkuh ya Ini tadi kamu juga cerita nih project film Mungkin kita ngobrol sedikit nih Kayaknya seru nih Apa judulnya? Suami yang lain Suami yang lain Tapi kayaknya gak seru kalau misalkan ngobrolnya cuma berdua Aku gak tau apakah bintang tamu kita kali ini Yang menggoda atau digoda Atau siapa dia Tapi aku juga pengen ngobrol-ngobrol nih dia Kita undang temen kita Elvira Mana-mana? Gak rame ya Gak dong Cakep banget sih Jadi ini Selama kita gak ketemu ya Astri Nanti update ya Gossip ya Gossip By the way Welcome to TS Talks Oh ini pertama ya Nanti kita undang lagi yang khusus buat kamu Khusus gossip Banyak gossipnya Boleh klarifikasi sini By the way Apa kabar? Baik dong How are you? Good I'm good Thank you Bersemi-semi ya Lagi My love Eh by the way Jadi Omar Acha Elvira Datang kesini Kita lagi ngobrolin tentang Berselingkuhan Ternyata Film barunya Kalian bertiga ini Judulnya suami yang lain Ya Apa ini? Garis besarnya ini Suami yang lain apa nih? Ceritanya istrinya punya Dua suami Atau suaminya punya Dua istri Atau gimana nih? Ya sebenernya istrinya Menemukan Menemukan cinta sejati Pada saat dia sudah menikah Oh jadi suaminya Istrinya selingkuh Iya istrinya selingkuh Wah Ini kalau di film lain Ini suaminya Atau bukan di film lain lah Kalau banyak cerita-cerita Rata-rata suaminya yang selingkuh Kalau ini istrinya Iya Istri istrinya Wow Perspektif yang berbeda ya Dan Elvira menjadi sahabat aku Teman curhat Berperan sebagai siapa Elvira? Sebagai Prita Sahabatnya Olive Yang satu-satunya Temannya dia Yang dia percaya Buat curhat Meluapkan Sebenernya itu Apa yang terjadi sih Iya Dan karakter kamu disini Seperti apa? Kalau aku sih Sebagai sahabat Yang jelas Kasih tau Pros and consnya Kalau misalnya If you do this Ya ini resikonya Disini sebagai Basically Support Olive aja sih Support sistemnya lah Whatever she does Kayak I'm there for her Oke Kalau Aca berarti sebagai Olive Iya sebagai Olive Jadi karakternya Olive ini Dia lagi di tengah-tengah Pernikahan yang Terkesannya membosankan Karena memang dia Menunggu kedatangan Seorang keturunan Tapi Dua-duanya sama-sama Sudah capek berusaha Terus Dan suaminya ini Memang selalu Ngilang dan Berubah-berubah gitu Kadang mau berusaha Kadang besoknya Tiba-tiba ganti jadwal Pengen meeting sama Jajaran di kantornya Terus dia terlalu sibuk Akhirnya Dan padahal si Olive ini juga punya Sangat independen Punya kerja juga Dan bisa Establish juga sendiri Tapi dia merasa Kayak kok kita Jalannya kayak Kepisah gini ya Akhirnya Dia di satu titik Bilang Kayaknya aku udah Stop aja deh Pada saat dia bilang Stop Pengen Menjadi istrinya Maksudnya pengen Ya udah Gue cabut aja Pisah aja Itu disitu Suaminya bilang Oke kasih gue Kesempatan terakhir Sekali lagi Dan Jadilah mereka ke Jepang Untuk memperbaiki hubungan mereka Emang laki-laki tuh gitu ya Jadilah udah ya Goodbye Eh dikejar Iya Dan kalau Omar disini Sebagai Berperan sebagai Jordi Jordi Jadi Jordi ini adalah Seorang seniman NFT Dia pelukis Wow Terus Ya dia pengembara Dia suka berkeliling dunia Untuk Ya untuk Apa namanya Cari experience Di berbagai negara lah Oke Setelah satu negara Tujuan terakhir dia adalah Di Tokyo Di Jepang Oh gitu Jadi dia tinggal di Jepang Oh gitu ya Emang ini Apa namanya Si Aduh Karir-karirnya ini Sangat kekinian ya Kekinian NFT NFT Kriptok Token gitu Nah kalau Omar berarti disini Jadi suaminya Olive Enggak Bukan Jadi kita secara tidak sengaja Bertemu di Jepang Oh gitu Disitulah Sparks-sparks itu Timbul Arumah-arumah Rapsingkuan Iya Tapi Oke so ini film ya Bukan series ya Bukan Ya ini film Dan kita punya pemeran juga Yang jadi suami aku Morgan Oi Dan dia berperan sebagai Danan Gitu di film ini Oh gitu Dan aku kayak Kalau gak salah Lihat di posternya ada Anya juga main ya Anya Giraldin main juga Ya dia Ya dia Adalah sebuah karakter Yang sebenarnya Sangat penting di film ini Cuma dirahasiakan Oh dirahasiakan Tapi entah mengapa Di posternya selalu Jadi Jadi ini ya Tokoh yang sangat ditunggu gitu Nah ini Yang menjadi hal yang menarik ya Biasanya kan kalau Dalam film Atau series Yang sekarang ini lagi Banyak Diangkat Tentang Ya perselingkuhan Itu pasti dari sisi Laki-lakinya ya Tapi ini justru Dari sisi perempuannya Like I think it's very interesting Untuk melihat Ternyata Selingkuh itu Bukan masalah gender ya Wah Istri juga bisa Ternyata gitu What do you think about This phenomenon gitu loh Kamu sebagai seorang perempuan Terus memerankan Karakter yang Ya kita tau Aca setia ya Tiba-tiba Ini agak Agak belok Ya Menurut aku Sebenarnya perempuan itu Stereotype-nya Memang kan tersakit Atau mungkin mereka lemah Ya kelihatannya Tapi padahal banyak juga Perempuan-perempuan kuat Di luar sana Tapi yang disini Memang Aku yakin Banyak juga Perempuan-perempuan kuat Di luar sana Yang juga bisa Akhirnya Pilih jalannya mereka sendiri Nah salah satunya Karakter Olive ini Dia berani untuk Mengambil resiko Jalannya dia sendiri Dia menyadari Kalau umur gue masih panjang Gue masih pengen Mencintai dan jatuh cinta Dan dia ngerasa Ketika dia ketemu Fitur laki-laki Yang bener-bener Dia banget Dia kayak Nemuin hidupnya kembali Dan dia ngerasa kayak Oke Ya live lagi Gitu Terus Tapi dia juga orangnya Wanita yang tidak mau Bermain kotor Atau bermain selingkut Tapi Kebetulan terhanyut dengan Kemistri yang dibiliki Sama cowok baru ini Gitu Jadi sebenarnya Tampak terencana sih sebenarnya Bener-bener Tampak terencana Jadi sebenarnya juga kayak Kalau kita ngeliat Dari dua sisi ya Kadang-kadang Ya aku gak tau Mungkin yang sekarang sering ter-capture Kan kayak Laki-lakinya tuh Intentionally Punya will lah Gitu Kalau mungkin dari film ini Bahwa Dia udah Kayak capek dengan hubungannya The moment she want Apa ya Kayak pengen Kayaknya udah deh gue cabut dulu deh Gitu Eh Tapi suaminya mau Coba Minta lagi kesempatan Tapi udah kayak keburu ketemu Gitu Tapi itu Itu banyak sih Itu banyak loh kejadian Terutama di temen-temen Yang mungkin udah menjalin pernikahan Kadang-kadang mereka Suka ngeliat kerumput tetangga kan ya Oh lebih hijau Terus ngerasanya kayak Kok dia dapet yang kayak gini Gue gak dapet yang kayak gitu Gitu Akhirnya Hal-hal kayak gitu Timbul gitu Tapi padahal Semua orang kan pasti ada kekurangan Ada kelebihan Nah mungkin disini Olive ngerasa Yang Ada di Jordi Yang tidak dimiliki danan Banget gitu Dan dia ngerasa Emang hubungannya Sudah rapuh Dan fragile banget Dia ngerasa Oh why not Gue lagi gak sama laki gue Laki gue udah pulang ke Jakarta Gue di Jepang sendirian Yaudah deh gue kenal orang baru Tapi ternyata Bablas karena memang Terlalu menghanyutkan Cerita-cerita yang ditawarkan Sama Si cinta sejatinya Ini bener-bener Wow Cerita-cerita yang membuat dia Kayak jatuh cinta lagi Kayak pertama kali dia ketemu sama Laki-laki Iya Butterfly Dan itu mungkin udah lama gak dirasain Iya Dan perempuan kan kalau udah Brr Ininya udah butterfly Udah gak bisa nangat Logika ya Logika Jadi hati-hati Tapi menurut kamu ya Cap Olive ini salah apa enggak Kamu ngeliat Karakter Olive ini salah atau enggak Karena kan pasti nanti penonton Yang nonton film ini Pasti akan ada pro dan kontra ya Atau apakah mereka bisa relate Dengan cerita kamu Bahkan Menjadi apa ya Kayak They understand the situation Atau gimana Aku bilang cerita ini Pasti Menurut aku Setiap orang yang menontonnya Akan merasa bahwa Jadi Bukan pembenaran perselingkuhan ya Tapi Oh Bisa seperti ini dampaknya Kalau kita Membiarkan pasangan kita Sendirian Maksudnya Secara Mentally Dia ada di dalam Relationship Yang dia merasa Solitude Sebenarnya sendirian gitu Jadi berjuang sendirian Bermesraan sendirian Dia enggak merasa Ada yang Bisa Ya Long sama dia Di partnership ini Jadi Perasaan Membiarkan Orang sendirian Terutama partner kita Sedihkan itu Sangat berbahaya Nah aku pengennya Ngingetin sama Dengan adik film ini Mengingatkan bahwa Sesama pasangan tuh Harus care Harus saling mendengar Harus komunikasi yang baik Harus tahu bahwa Kelebihan dan kekurangan pasangannya Jangan sampai Jadi patokan untuk Meninggalkan satu sama lain Atau pembiaran Atau ya Pembiaran satu sama lain Jadi akhirnya Beralih ke pasangan yang lain Karena memang Diawali dengan itu dulu sih Ya Karena ada kesempatan Dikit aja Bisa jadi berubah Karena udah kayak I'm so lonely Kalau Elvira pernah gak sih Kamu dicerhatin sama temen kamu? Sering sih Karena biasanya Versi cewek atau cowoknya nih? Both Karena kayak Ya Waktu aku baca Scriptnya suami yang lain ini Itu banyak beneran Pasti aku ngira Oh ini bakal banyak penonton Yang hashtag can relate Oh Hashtag can relate Karena sebenarnya Kayak yang memang bener tadi Kalau Nabi bilang Terekspos tuh banyak Cowok-cowok-cowok selingkuh Tapi sebenarnya In the real world Cewek tuh juga banyak Cuma mereka It's just I don't know Stereotype atau Pinter ngaturnya kali ya? Enggak Lebih stereotip bahwa Itu aib Buat kayak Dicurhatin gitu Eh gue selingkuh nih sama ini Gitu selingkuh Jadi gak banyak cerita yang beredar Iya Specially kalau perempuan Specially perempuan Atau dia gak sadar Banyak juga yang gak sadar Kalau itu sudah selingkuh Kalau itu Udah lewat boundaries Udah lewat boundaries Emotionally cheering Kayak chatan Atau DM-an Tapi once you delete that chat Atau you try to hide from your partner Then it's cheering Berarti Because you're afraid Kalau itu ketahuan Padahal cuma kayak Sekedar chat But it's emotionally cheering You're basically hiding it From your partner gitu Tapi biasanya Kalau perempuan Kalau menurut Yang gak tau ya Kalau dari temen-temen kamu Berarti kalau di film ini kan Ada yang kosong ya Biasanya tertrigger itu Dari lonely Sama gak Dicerita real life Sama yang Iya Itu biasanya tertrigger dari feeling Kayak Kok gue ini pacaran Di neglect gitu Sekedar status Tapi Aku kayak ngerasa Gak punya Partner To share with Or Kayak gak ada sparks Misalnya ya hubungan-hubungan Tapi Gak ada apresiasi juga Gak ada apresiasi Atau kayak Support system itu udah Kayak gone Yaudah kayak Yaudah tinggal Tinggal bareng Tinggal se rumah Tinggal sekasur Tapi Yaudah Masing-masing gitu Biasanya cewek Terutama Ter-trigger dari situ Feeling lonely Kalau cowok Apa tuh Omad Kalau temen-temen kamu Gak tau ya Kalau dari Kan kita pengen denger perspektif cowok juga Iya doang Kalau ngeliat perempuan selinggu Duh perwakilan cowoknya satu doang lagi Oh cowok Coba 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 Gimana Gimana Gak tau perspektif cowok Kan Kamu di film ini Menjadi Sebenernya gak sengaja juga Bukan menggoda lah Gak sengaja dan gak tau Jadi Aku juga bisa bilang Jordi juga gak salah Sama seperti Sama seperti Olive gitu Jadi sebenernya gak salah Tapi di situasi yang salah Di situasi yang salah Situasinya yang salah Tapi dari perspektif cowok nih ya Kamu as a Ini Ngeliat perempuan yang Dengan Kelonliannya gitu Terus tiba-tiba Terhanyut dalam situasi gitu Situasi Lagi-lagi sih Dimana ada kesempatan Disitu ada peluang kita bisa masuk Ya pasti Masuk Kalau cowok gitu ya Ya selama kita gak punya komitmen Dengan siapapun ya Iya Karena tidak ada Gak ada intension untuk Selingkuh atau menyelingkuhi Tapi kan kamu Misalkan nih Kan tau akhirnya ada Komitmen Di perempuannya Di film ini Pada saat dia tau Dia emang Back off Tapi Gak nyerah Gue takut jadi spoiler Gak gak sih Dia back off Tapi Tapi dia kayak Lu harus tanggung jawab Karena karir gue sudah hancur Karena lu Lebih ke situnya juga Jadi dia kasih teror Dia kasih desakan Karena dia minta tanggung jawab Lu udah ngancurin hidup gue Sekarang lu suruh gue pergi Suruh gue minggir Sedangkan gue sudah terlanjur Mencintai lu Gimana nih Gitu Tanggung jawab Imbas Sebab akibat Panjang ya Itu dia Tapi kalau menurut kamu Ya itu Kalau in real life ya Kalau kamu melihat ada perempuan Yang selingkuh What's your perspective on that Gitu lah Kalau aku sih ngeliatnya gini Tergantung dengan bagaimana Kita menjalani komitmen itu Kalau misalkan Sekarang tuh Orang tuh dengan berbagai macam Pola pikirnya Yang aku lihat di Teman-teman aku sekarang ya Ada yang Menjalani open relationship Ada yang Berbagai macam lah gitu Kalau open relationship Artinya dua-duanya setuju Itu komit juga Itu komitmen juga Gak ada yang salah Karena mereka sama-sama komitmen Cuman Di satu sisi Kalau kita sebagai cowok Dan memegang komitmen Untuk setia Artinya pada saat Melihat perempuan yang berselingkuh Ya pastinya Kecewa Kecewa Pastinya Tidak setuju Marah Kecewa Ya gitu lah Tapi kan Kalau menurut tadi Aca dan juga Elvira kan Banyak yang terjadi Itu karena lonely Artinya lonely Itu tidak mendapatkan Kasih sayang Dan Apa ya Ada hal yang Bolong yang gak Difulfill dari Laki-laki Do you still judge Ini ke Komunikasi sih Balik ke komitmen Di awal tadi Kayak yang Aca ceritain gitu Pada saat awal Mereka memutuskan Untuk menjalin sebuah hubungan Atau itu pernikahan Atau pacaran Pasti ada yang namanya Komitmen Terus komunikasi Dan trust Kalau sudah mulai Gak ada Antara tiga poin besar ini Pasti ya Akan ada Kekosongan itu tadi Kosong sama dengan peluang Jadi Kosong dan peluang Bahaya Kalau kosong Kita ambil peluang Masuk Bang Bener banget Isi deh Tapi ini ceritanya seru banget Yang nulis siapa sih? Benny Seawan Mas Benny Seawan Mas Benny Ngederek Layan putus Dan dia terinspirasi Kayak bikin cerita baru Tentang perempuan Dari sisi perempuan Jadi ya dikasih dua perspektif Yang berbeda nih Laki-laki yang bajian Atau perempuan Yang ternyata Oh aku jadi mengerti Dari dua sisi ya Tapi ya Itulah Namanya hidup ya Kita tidak Apa ya Sebenarnya begitu Tapi kalau sudah bicara Norma Dan moral Itu pasti kan Ada banyak hal yang Harus Dijaga Dipikirin Gitu Kamu Kalau film ini tayang gitu Siap gak? Aku Dari trailernya aja Aku sebenarnya gak siap Jujur Jujur Ini kan sebenarnya Agak lumayan Kayak Iya Dewasa Iya tapi aku seneng Karena Maksudnya Ngasih gambaran Yang gamblang Tentang sesuatu Yang mungkin Masih tabu dibicarakan Apalagi ini Tentang perempuan ya Tapi Karena itu ada Di masyarakat kita Dan aku yakin Pasti relate banget Sama penonton perempuannya Menurut aku Yaudah lah Jalanin aja Dan lo nonton trailernya Ternyata dari Komen-komen orang-orang Yang nonton Juga mereka justru malah On fire banget Mereka nonton Jadi Jadi justru malah Bukannya Kayak Oh apaan nih? Gitu Kayak Terlalu berlibihan Ah? Enggak Justru malah mereka pengennya Kayak I can't wait gitu Untuk This point of view Of one story That never been told Before Gitu Karena kan selama ini Yang selalu viral Apa segala macem Itu dari versi Laki-laki Tapi kalau Aca sendiri Kalau misalkan Amit-amit ya Kan Since you're the only one Who's married here Emang iya ya? Oh iya baru nyandar Oke What would you do? Ah Karena beda ya Olive sama Aca Dua karakter yang berada Aku pengen kasih tau aja Kalau yang Disini kan belum ada yang married Pasti yang udah nonton Di video ini Aku ngerasa Orang tuh banyak yang ngerti Kalau Kalau menjaga relationship Di pernikahan itu Sangat sulit Ya Setuju Jadi memang Kenapa Dibilangnya sebelum menikah itu Perlu bener-bener Kita tuh menikmati Dan Masa muda Menikmati Apa ya Bener-bener menjadi Independent Establish dulu Menasa fulfilled Terhadap diri kita sendiri Itu karena Ketika kita berbagi Dengan orang lain Di pernikahan Dan itu selalu akan Harus berbagi Kita tidak punya privacy lagi Basically Apalagi kamu ada Seorang perempuan Kamu akan menjadi Seorang ibu Kamu basically Membagi badan kamu Untuk suamimu Dan anakmu You don't have Any privacy anymore Jadi itu ngerasanya Kayak Ada sebagian diri Kamu hilang You gonna be Have a Like a A major Crisis identity Gitu Jadi kalo misalnya Menurut aku Ketika Ada yang kosong Seperti itu Dan kita tidak bisa Sharing ke partner Gak bisa berkomunikasi Dengan baik We gonna be lonely We gonna be alone And Found ourselves In the worst situation And cannot perform As a Cannot function As a human being Gitu Jadi gak bisa berfungsi Sebagai manusia Sebagai manusia Yang dikenal Yang mengenal dirinya sendiri Yang sebelum kamu Menikah punya anak Iya Bahwa gue siapa sih Sebelum gue menikah punya anak Gue tuh Aca ya Aca yang Dulu suami gue naksir Kayak apa ya Gue gak ngerti Gitu Jadi Kenapa aku lebih Juga suka kerja Apa segala macam Menyibukan aktivitas Dengan kegiatan yang aku Passionate about Itu karena Aku mengenal diri Kau sendiri lagi Gitu loh Dan makanya penting banget Buat kita untuk Apa ya Maintain our career Maintain our Something yang kita Suka Yang kita bisa Ya do what you do lah Yang bisa kamu lakukan Setelah kamu Married itu Supaya kamu tidak Terlalu deep Blue banget Gitu Kayak on the Gak terlalu miserable lah Karena itu Suka gak suka Akan terjadi kok Gitu Dan ya Karena perempuan Mungkin edukasinya Tentang pernikahan Cuma soal Dekor Cuma soal baju Chemistry History Ya dia gak tau Kita gak tau Kita gak punya idea Of what's gonna happen Tapi sebenernya Ya Sangat Sangat complicated Gitu loh Jadi kalo misalnya kita bisa menjalani Pengerikahan Dengan stable Itu merupakan sebuah Anugrah Kita bisa menjalani Relationship Dengan trust Itu merupakan Sebuah perjuangan Gitu Gak semuanya orang Punya privilege itu ya Gak semua orang Punya apa ya Blessing Dimana ketemu pasangan Yang bisa Yang satu frekuensi Bener Itu penting Dan Tau gak sih Satu frekuensi itu Maksudnya bukan Berarti harus Oh gue hobinya sama Amal lo Enggak Tapi yang penting Komunikasinya It takes to tango Itu bener Jadi kayak Ada yang masuk Receiving Ada yang Keluarin gitu ya Jadi Pokoknya dua arah Itu bener-bener Dan bukan hanya Mendengarkan Tapi saling mengerti Gitu Dan Akan tidak berasumsi Tidak berasumsi Seimbang Selara Setara Iya Marah Aku sebenarnya Kalau menurut aku Setara tuh Not always about Social Iya Tetapi In many ways Gitu loh Kalau kita Bener-bener bisa In line I think Komunikasinya Akan lebih gampang Kan Dan Aku rasa Tidak akan membuat Salah satu Kan perselingkuhan Terjadi karena Salah satunya Ada yang merasa kosong Sama hal juga Mungkin di laki-laki juga Kenapa Laki-laki harus Selingkuh Kita juga gak bisa Judge mereka Oh Karena mereka aja Doyan gitu Ya mungkin Pasangannya juga Tidak bisa memberikan Apa yang dia inginkan Apa yang dia butuh Kalau Omar sendiri Misalkan If you have a partner Gitu kayak Ya terutama Mungkin I don't know Choi Gitu One day You have a wife And then suddenly The sparks Is gone Iya Aku sih Orang dengan pola pikir Masing-masing Cuman kalau aku Toleran Ada 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 beberapa hal Yang tidak bisa ditoleransi Dalam Sebuah hubungan Katakanlah Perselingkuh Kalau buat aku Pendapat aku Perselingkuhan Perselingkuhan Dan Kekerasan Kedua poin itu Tidak bisa ditoleransi Karena itu berkaitan Dengan habit Dan habit Tidak semua orang Bisa lepas dari Habitnya Selain itu Menurut aku Selalu ada jalan Dan bisa dibicarakan Poinnya dengan Komunikasi itu Tadi balis Komunikasi itu Landasan yang Paling kuat Jadi sebenarnya Harus ngobrol-ngobrol Walaupun gak ketemu Yang kayaknya bikin spark Gitu ya Kayak di film ini Tapi Jangan diterusin dulu Kita ngobrol dulu deh Kalau udah kelar Baru boleh gitu Iya Dan kita cari Kenapa Kenapa bisa kita Sparksnya ilang Berarti ada sesuatu nih Apakah karena boring Sama-sama kerja Atau apa Ayo kita holiday Ayo kita apa Cari Belum pernah nikah Jadi gak tau Itu salah satunya Bisa jadi Kalau misalnya Emang udah diniatkan Emang harus Apa ya Go extra miles Gitu Untuk bisa Mempertahankan itu Harus kayak Berani untuk Ya ngajakin pasangannya Liburan Quality time Saling mengenal Dinner bareng Jadi kita kenal lagi Gitu Mungkin gak gini Bisa gak kira-kira dalam hubungan itu Kalian jujur Ya Misalkan nih Gitu I don't know Kan kamu yang udah punya suami ya Mungkin Elvira dengan pasangannya Omar juga mungkin Dengan one day Dengan pasangannya Gitu Kayak You guys Ngerasa kosong nih Gitu Terus kayak Aku Ada spark sama orang lain Oh jujur Jujur Mungkin gak Tapi belum jauh ya Tiba-tiba nih ada yang bikin aku Seneng Berbunga-bunga nih Ini kalau buat aku sangat bagus malahan Jadi sebelum jauh Mendingan ngomong Mendingan ngomong Itu balik lagi ke komunikasi kan berarti Iya Keterbukaan Kejujuran Itu kan komunikasi juga Gimana nih kalau gue udah ngomong kayak gini nih Lo masih gak ngerti juga Iya Gue udah gak tau lagi Yaudah berarti kita Hari itu ya gue jalan ya Maaf nih Pergi saya Minta izin Minta izin gitu Kenapa kamu kok bisa ini Ya lu Biarin kosong Ada yang ngisi Ada yang Itu salah satu yang ditakutin juga sih sebenernya Maksudnya Kejujuran itu kan Sebenernya Yap Diharapkan ya Sama semua pasangan Dan kita pastinya merasa bahwa kita aman-aman aja Di saat mereka jujur Tapi ada juga Peluang dimana yang kayak kita curiga Dan kita pengen dia jujur Tapi pada saat dia jujur Kita bisa nerima atau enggak Gitu loh Iya kan Are you ready? Masih ini langsung Runtuh tuh rasanya Iya Kalau ternyata kita juga masih berharap dengan pasangan Iya Kalau ternyata dia Iya oke silahkan Kita nyeruntuh Jadi gue segini aja nih Segini aja nih Waduh Tapi ini seru banget ya Ngebahas memang Tema yang gak ada abisnya Dan memang banyak perspektif yang berbeda-beda Sudut mana yang berbeda Different opinion Different point of view Tapi Kalau misalkan nih temen-temen Temen setia pengen Lihat Dan pengen menyaksikan sendiri Dan ngalemin Apa yang Olive Rasain Prita ya Prita dan Jordi Gitu Kapan sih ada di bioskop Suami yang lain akan tayang tanggal 4 Januari 2024 Di seluruh bioskop Indonesia Wow 4 Januari Seliburan dong Iya dong Seliburan Ini serentak satu Indonesia ya Satu Indonesia Seluruh Indonesia Premiernya udah kemarin ya Di 26 Desember ya Iya Oh congrats ya Thank you Ini banyak yang nonton Karena kayaknya menarik banget Supaya kita lebih Apa ya Ya bisa ter-educate lah Dari perselingkuhan tuh Pasti akan ada yang sakit gak sih Pasti Pasti ya Tapi ini dari woman point of view 4 Januari 4 Januari Serentak disuruh bioskop Bioskop Indonesia Ya nonton ya Ada Omar Daniel nih Omar banyak banget ya Ada Soalnya Omar pertama kali liar Keluar dari kebiasanya Gitu kan Serius Iya Thank you so much for coming Thank you for sharing Thank you for having us Thank you for having us here Sukses ya filmnya Mudah-mudahan jut 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 Amin Thank you Kaluna Thank you TS Media Oke thank you so much ya Buat temen-temen setia Yang udah nonton Yang udah menyaksikan Chit chat kita Hari ini seru banget Jadi jangan lupa Ke Bioskop ya Support film Indonesia So see you next time Bye Bye